Ketua Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press Wiranto meninjau langsung peluncuran pilot proyek makan bergizi gratis MBG di SD Negeri Kedalaman 4 di kota Cilegon, Bantan. Anak-anak mengaku senang karena makanan yang disajikan memiliki menu lengkap plus susu. Program ini terselenggara berkat kerjasama pemerintah daerah dengan pihak swasta. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press Wiranto memberikan apresiasi tinggi terhadap peluncuran pilot proyek makan bergizi gratis di SD Negeri Kedalaman 4 di kota Cilegon, Bantan, hari Rabu 21 Agustus 2024. Wiranto sempat memasuki ruang sekolah dan melihat langsung menu makanan yang disajikan kepada para murid sekolah dasar dan menyuapi langsung beberapa siswa. Anak-anak sekolah dasar mengaku senang mendapatkan makanan bergizi gratis karena menu makanan dirasakan cukup lengkap. Dari menu yang disajikan terdapat nasi, sayuran, daging, telur, dan tempe. Para siswa juga diberikan susu agar pertumbuhan anak-anak memiliki tulang yang kuat. Ya ini kan dalam rangka peninjuan saya ya terhadap percobaan makan bergizi gratis ya di beberapa daerah untuk mengetahui secara real, secara nyata hal-hal yang memang dilaksanakan dalam rangka memberikan satu makan bergizi gratis untuk anak-anak kita ya. Memang kalau satu daerah ya memang mudah, tapi pada skala nasional tentu banyak hal yang perlu dipahami betul oleh para penyelenggaraan di daerah nanti. Apakah masalah visinya, masalah standar makannya, masalah harganya, masalah untuk mengawasi kesehatannya, Pembagian keuntungan bagi UMKM berapa dan sebagainya, ini diperlukan ya. Mereka itu makan bergizi gratis yang ada di Silegon ini, bagian dari satu program nasional yang didukung ya oleh perusahaan-perusahaan di sini, yang CSR-nya ya diberikan untuk membantu, mendukung program ini. Menurut para siswa, mereka merasa senang dengan bantuan makanan bergizi gratis yang diberikan oleh pemerintah daerah dan pihak swasta. Menu yang disajikan cukup lengkap dan bergizi seimbang. Senang bisa makan bergizi gratis. Biasanya bau bekal apa bagaimana? Enggak. Biasanya enggak bau bekal. Oh biasanya enggak bau bekal? Sekarang kalau habis sekolah makan gitu ya. Bapak makan. Kalau adiknya gimana? Senang. Biasanya bau bekal enggak kalau sekolah. Bau bekal. Enak rasanya? Ada apa ada isinya? Ada tes berat, ini bisa makan, ini bisa makan, ini bisa makan. Baging sama telur ya. Ada susu juga. Ini ada berapa kali makan kardisnya? Dua kali. Selama program ini berjalan, mereka sudah dua kali mendapatkan makan siang gratis. Menurut Wiranto, program ini sangat positif karena menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta melalui dukungan corporate social responsibility atau CSR. Ini adalah langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan anak-anak Indonesia. Program MBG di Cilegon, Banten yang merupakan bagian dari inisiatif nasional diharapkan menjadi contoh keberhasilan yang bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia. Program MBG bertujuan untuk menyediakan makanan sehat bagi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Sesuai janji kampanye presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo, Subianto, dan Gibran, Raka Buming Raka. Sebanyak 10.314 siswa dari 23 sekolah di Cilegon mendapat manfaat dari program ini yang didukung oleh perusahaan-perusahaan besar yang ada di kota Cilegon. Terima kasih telah menonton!